Intro Starting System Development Process Untuk memulai proses pengembangan sistem perlu dilakukan beberapa studi kelayakan diantaranya yaitu kelayakan teknis atau technical feasibility penilaian apakah komponen perangkat keras perangkat lunak dan komunikasi dapat dikembangkan dan atau diperoleh untuk memecahkan masalah bisnis Kemudian economic feasibility penilaian apakah suatu proyek merupakan risiko keuangan yang dapat diterima dan apakah organisasi mampu membayar biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya Selanjutnya adalah kelayakan organisasi kemampuan organisasi untuk mengakses proyek yang diusulkan lalu kelayakan perilaku penilaian masalah manusia yang terlibat dalam proyek yang diusulkan termasuk resistensi terhadap perubahan dan kebutuhan keterampilan dan pelatihan kelayakan hukum dan politik apakah konsekuensi hukum politik dari sistem yang baru tersebut Oke, ke slide selanjutnya feasibility factor feasibility factor itu meliputi operational operational economic, technical, human factor dan legal political feasibility Di dalam kelayakan operasional penilaian kelayakan operasional berfokus pada sejauh mana proyek pengembangan yang diusulkan sesuai dengan lingkungan bisnis yang ada dan tujuan yang berkaitan dengan jadwal pengembangan tanggal pengiriman budaya perusahaan dan proses bisnis yang ada Selanjutnya, penilaian ini juga menentukan sejauh mana proyek memenuhi tujuan bisnis spesifik yang ditetapkan secara fase proposal Pada tahap awal penilaian kelayakan operasional kita terutama tertarik untuk menentukan apakah masalah yang teridentifikasi layak untuk diselesaikan atau solusi yang diusulkan benar-benar menyelesaikan masalah yang dihadapi Selain itu, kita harus memperhatikan penilaian awal kelayakan jadwal Bisakah kita mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam jangka waktu yang wajar Pada tahap terakhir dari penilaian kelayakan operasional seperti selama fase desain fisik SDLC kita mengalihkan fokus kita ke salah satu kesesuaian strategi atau ketocokan strategi dan dampak organisasi seperti menentukan sejauh mana sistem fisik yang diusulkan akan memerlukan perubahan dalam struktur organisasi atau perubahan apa dalam rentang kepenangan saat ini yang perlu dilakukan untuk mengakomodasi sistem baru tersebut Economic Visibility atau kelayakan ekonomi Tujuan dari penilaian kelayakan ekonomi adalah untuk memenuhi sejauh mana sistem yang diusulkan akan memberikan manfaat ekonomi yang positif bagi organisasi Penentuan ini melibatkan identifikasi dan kuantifikasi Semua manfaat yang diharapkan dari sistem serta identifikasi eksplisit semua biaya proyek yang diharapkan Pada tahap awal proyek, mendefinisikan dan menilai semua manfaat dan biaya yang terkait dengan sistem baru yang tidak mungkin dilakukan Dengan demikian, penilaian kelayakan ekonomi adalah proses kelanjutan di mana biaya jangka pendek yang dapat ditentukan terus menerus ditimbang terhadap manfaat jangka panjang yang dapat ditentukan Jika sebuah proyek tidak dapat secara akurat dinilai layak secara ekonomi dengan menggunakan biaya yang besar maka proyek tersebut tidak boleh dilanjutkan terlepas dari hasil kategori penilaiannya Penilaian kelayakan ekonomi biasanya melibatkan persaingan analisis biaya manfaat Jika biaya dan manfaat dapat diukur dengan tinggi kepastian yang tinggi Hal itu disebut sebagai berwujud Jika tidak, mereka disebut tidak berwujud atau intangible Contoh biaya nyata adalah biaya perangkat keras dan perangkat lunak Gaji karyawan dan biaya terukur lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan solusi sistem informasi Biaya tidak terwujud atau intangible cost Sulit untuk dihitung termasuk hilangnya niat baik pelanggan atau moral karyawan yang disebabkan oleh kesalahan dan gangguan yang timbul dari pemasangan sistem baru Manfaat berwujud atau tangible benefit adalah hasil yang menguntungkan Seperti penurunan biaya penggajian yang disebabkan oleh pengurangan personil Atau penurunan biaya tercatat persediaan yang disebabkan oleh pengurangan persediaan Kelayakan teknis Penilaian kelayakan teknis difokuskan untuk memperoleh pemahaman tentang sumber daya teknis organisasi saat ini Dan penerapannya untuk kebutuhan diharapkan dari sistem yang diusulkan Analisis harus menilai sejauh mana sumber daya teknis saat ini Termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan lingkungan operasi Dapat ditingkatkan atau ditambahkan sedemikian lupa sehingga kebutuhan sistem yang diusulkan dapat dipenuhi Jika teknologi saat ini dirasa cukup, maka kelayakan teknis proyek tersebut jelas Namun jika tidak demikian, analis harus menentukan apakah teknologi yang diperlukan untuk memenuhi spesifikasi yang disebutkan itu ada Bahayanya adalah proyek tersebut mungkin membutuhkan teknologi yang belum ada dalam bentuk yang stabil Terlepas dari klaim vendor bahwa mereka dapat memasuk apapun yang dibutuhkan Analis harus dapat menilai secara akurat sejauh mana teknologi yang dibutuhkan dalam bentuk yang sesuai untuk proyek yang diusulkan Human Factor Visibility Kelayakan faktor manusia Menilai sejauh mana sistem yang diusulkan dapat bekerja adalah suatu hal dan menilai apakah sistem akan bekerja adalah hal lain Penilaian kelayakan faktor manusia berfokus pada komponen terpenting dari implementasi sistem yang berhasil Manager dan pengguna akhir Tidak peduli seberapa elegan teknologinya, sistem tidak akan berfungsi jika pengguna akhir dan manager tidak menganggapnya relevan dan oleh karena itu tidak mendukungnya Dalam kategori ini, kita menilai tingkat resistensi terhadap sistem yang diusulkan Peran pengguna akhir yang dirasakan dalam proses pengembangan Tingkat perubahan lingkungan kerja Pengguna akhir sebagai hasil dari sistem baru Dan keadaan saat ini Sumber daya manusia yang tersedia untuk melaksanakan proyek Dan untuk mengelola dan menggunakan sistem pada penyelesaian Kelayakan hukum dan politik Kategori penilaian ini sering diabaikan selama tahap awal inisiasi dan proyek dan analisis proyek Kelayakan hukum dan politik dari proyek yang diusulkan mencakup analisis yang menyeluruh dari segala kemungkinan dan konsekuensi hukum Yang dihasilkan dari pembangunan dan penerapan sistem baru Masalah hukum tersebut termasuk pelanggaran hak cipta atau patent Pelanggaran undang-undang antitrust yang ada Seperti dalam gugatan antitrust yang diajukan terhadap Microsoft Corporation melalui Windows Dan Internet Explorer adalah Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada tahun 1998 Pembatasan pendagangan luar negeri atau kewajiban kontak yang ada dari organisasi Sisi politik dari penilaian ini berfokus pada pemahaman tentang siapa pemangku Kementingan utama dalam organisasi dan sejauh mana sistem yang diusulkan dapat secara positif atau negatif mempengaruhi distribusi kekuasaan Dapat menimbulkan dampak politik yang besar dan dapat menyebabkan gangguan dan kegagalan upaya pembangunan yang relevan Sistem Analis atau Analisa Sistem Apa itu Analisa Sistem? Apakah Anda ingin mengembangkan aplikasi baru dengan cepat atau terlibat dalam proyek jangka panjang? Anda perlu melakukan beberapa aktivitas dasar Analisi Sistem Banyak dari kegiatan ini merupakan perpanjangan dari yang digunakan dalam melakukan studi kelayakan Analisa Sistem bukanlah studi pendahuluan Namun ini merupakan studi mendalam tentang kebutuhan informasi pengguna akhir yang menghasilkan kebutuhan fungsional Yang digunakan sebagai dasar untuk desain sistem informasi baru Analisa Sistem secara tradisional melibatkan studi rinci tentang kebutuhan informasi perusahaan dan pengguna akhir Aktivitas sumber daya dan produk dari satu atau lebih sistem informasi saat ini yang digunakan Kapabilitas sistem informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda Dan para pemangku kepentingan bisnis lainnya yang mungkin menggunakan sistem tersebut Analisis organisasi merupakan langkah pertama yang penting dalam analisis sistem Bagaimana orang dapat meningkatkan sistem informasi jika mereka hanya mengetahui sedikit Tentang lingkungan organisasi di mana sistem itu berada Mereka tidak bisa Itulah mengapa anggota tim pengembangan harus mengetahui sesuatu tentang organisasi struktur manajemennya Orang-orangnya, aktivitas bisnisnya, sistem lingkungannya yang harus ditangani dan sistem informasinya saat ini Seseorang di tim harus mengetahui informasi ini secara lebih rinci Untuk unit bisnis tertentu atau kelompok kerja pengguna akhir yang akan terpengaruh oleh sistem informasi baru Atau yang lebih baik yang sedang diusulkan Misalnya, sistem kontrol inventaris baru untuk rantai department store tidak dapat dilancang Kecuali seseorang yang di tim pengembangan memahami banyak hal tentang perusahaan dan jenis aktivitas bisnis yang mempengaruhi inventarisnya Itulah mengapa pengguna akhir bisnis sering ditambahkan ke tim pengembangan sistem Analisis sistem saat ini Sebelum Anda merancang sistem baru Penting untuk mengetahui Penting untuk mempelajari sistem yang akan diperbaiki atau diganti dengan asumsi-asumsi yang ada Anda perlu menganalisa bagaimana sistem ini menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber daya manusia Untuk mengubah sumber data seperti data transaksi menjadi produk informasi seperti laporan dan tampilan Kemudian Anda harus mendokumentasikan bagaimana aktivitas sistem informasi input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kontrol itu dapat dicapai Misalnya Anda dapat mengevaluasi format, waktu, volume, dan kualitas kegiatan input dan output Aktivitas antarmuka pengguna tersebut sangat penting untuk interaksi yang efektif Antara pengguna akhir dan sistem berbasis komputer Kemudian pada tahap perancangan sistem Anda dapat menentukan sumber daya, produk, dan aktivitas apa yang harus mendukung antarmuka pengguna di sistem yang dirancang Logika analisis Salah satu aktivitas utama yang terjadi selama tahap analisis adalah pembangunan model logis dari sistem saat ini Model logis dapat dianggap sebagai cetak biru dari sistem saat ini yang hanya menampilkan apa yang dilakukan sistem saat ini tanpa memperhatikan bagaimana ia melakukannya Dengan membangun dan menganalisis model logis dari sistem saat ini Seorang analis sistem dapat lebih mudah memahami berbagai proses, fungsi, dan data yang terkait dengan sistem tanpa terjebak dengan semua masalah seputar perangkat keras atau perangkat lunak Selain itu dengan membuat model logis, berbagai komponen non-komputer dari suatu sistem dapat digabungkan, dianalisis, dan dipahami Misalnya dalam versi fisik suatu sistem, kotak masuk seseorang mungkin merupakan lokasi penyimpanan pesanan baru hingga pesanan tersebut dimasukkan ke komputer Dalam model logis, kotak masuk tersebut diperlakukan seperti hard drive komputer atau media penyimpanan elektronik lainnya Dalam pengertian logis, ini hanyalah tempat lain untuk menyimpan data Model logis dan fisik tidak terbatas untuk digunakan dalam desain sistem informasi Mereka biasanya digunakan dalam berbagai situasi yang kita kenal, sebagai contoh reinovasi rumah Anda Misalnya Anda ingin merobohkan dinding untuk memperluas dua kamar tidur kecil menjadi satu kamar tidur besar Anda juga ingin menambahkan kamar mandi kedua untuk tamu Anda Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menghubungkan kontraktor dan meminta dia untuk mulai merobek dinding dan menambahkan pipa ledeng Masalahnya dengan pendekatan ini adalah tidak memiliki cetak biru untuk apa yang ingin Anda capai Anda mungkin menemukan bahwa dinding yang ingin Anda singkirkan juga menahan sebagian dari lantai dua Merobeknya akan menjadi hari yang buruk dengan menggunakan pendekatan ini Anda melanjutkan dengan mendesain ulang model fisik tanpa menganalisis model logis Pendekatan yang lebih baik adalah meminta seorang arsitek melihat cetak biru untuk melihat kemungkinan mencapai tujuan Anda Jika diketahui bahwa dinding tidak dapat dilepas, tidak ada kerusakan Kemudian desain alternatif, misalnya memasang gapura di antara dua ruangan dapat dengan mudah diuji tanpa kesalahan yang merugikan Setelah model logis dari proyek reinovasi telah ditentukan, model fisik dapat dilakukan kembali dengan konsekuensi positif yang diharapkan dan diinginkan Pendekatan yang sama digunakan saat merancang atau mendesain ulang sistem informasi Jadi, pikirkan model logis sebagai cetak biru dari apa yang perlu dilakukan Setelah kami memilih cetak biru itu, kami dapat fokus dari berbagai opsi yang tersedia bagi kami yang terkait Bagaimana kami merencanakan untuk melakukan apa yang telah kami merencanakan Analisis penentuan kebutuhan fungsional Langkah analisis sistem ini adalah salah satu yang tersulit Anda mungkin perlu bekerja sebagai tim dengan analisis sistem informasi dan pengguna akhir lainnya untuk menentukan kebutuhan informasi bisnis spesifik Anda Sebagai contoh, pertama-tama Anda perlu menentukan jenis informasi apa yang dibutuhkan setiap kegiatan bisnis Bagaimana format, volume, dan frekuensinya, dan waktu respon apa yang diperlukan Yang kedua, Anda harus mencoba menentukan kemampuan pemrosesan informasi yang diperlukan untuk setiap aktivitas sistem Input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kontrol untuk memenuhi kebutuhan informasi ini Terkait dengan konstruksi model logis, tujuan utama Anda adalah mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana melakukannya Ketiga langkah siklus hidup ini selesai Seperangkap persyaratan fungsional untuk sistem baru yang diusulkan akan ada Persyaratan fungsional adalah persyaratan informasi pengguna akhir yang tidak terikat dengan perangkat keras Perangkat lunak, jaringan, data, dan sumber daya orang yang saat ini digunakan Atau mungkin digunakan oleh pengguna akhir dalam sistem baru itu Dan diserahkan ke tahap desain untuk menentukan Di sini terlihat gambar menunjukkan persyaratan fungsional untuk aplikasi e-commerce yang diusulkan untuk bisnis Desain system Setelah bagian analisis siklus hidup selesai, proses desain system dapat dimulai Di sinilah model logis dari sistem saat ini dimodifikasi hingga merepresentasikan cetak biru untuk sistem baru yang kita bangun Versi model logis ini mewakili apa yang akan dilakukan oleh sistem baru selama bagian desain fisik dari langkah ini Pengguna dari analisis akan fokus untuk menentukan bagaimana sistem akan mencapai tujuannya Di sinilah masalah yang terkait dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan data, keamanan, dan banyak lainnya akan dibahas dan ditentukan Dengan demikian, desain sistem terdiri dari aktivitas desain yang pada akhirnya menghasilkan spesifikasi sistem fisik yang memenuhi persyaratan fungsional yang dikembangkan dalam proses analisis sistem Cara yang berguna untuk melihat desain sistem diilustrasikan pada gambar ini Gambar ini menunjukkan konsep ini berfokus pada tiga produk utama yang harus dihasilkan dari tahap desain Dalam kerangka kerja ini, desain sistem terdiri dari tiga aktivitas Antarmuka pengguna, data, dan desain proses Hal ini menghasilkan spesifikasi untuk produk dan metode antarmuka, pengguna, struktur database, serta prosedur pemrosesan dan kontrol Selain fase desain, proses pengembangan seringkali berbentuk atau mencakup pendekatan prototype Prototype adalah pengembangan dan pengujian model kerja atau prototype aplikasi baru yang cepat dalam proses Interaktif dan berulang yang dapat digunakan oleh spesialis sistem informasi dan profesional bisnis Prototype sebagai alat pengembangan membuat proses pengembangan lebih cepat dan lebih mudah Terutama untuk proyek yang persyaratan pengguna akhir sulit ditentukan Prototyping juga membuka proses pengembangan aplikasi untuk pengguna akhir karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem Dengan demikian, pembuatan prototype telah memperbesar peran pemangku kepentingan bisnis yang terpengaruh oleh sistem yang diusulkan Dan membantu kemungkinan proses pengembangan yang lebih cepat dan lebih responsif Yang disebut dengan pengembangan sistem tangkap atau ASD, Agile System Development Proses pembuatan prototype dapat digunakan untuk aplikasi besar dan kecil Biasanya sistem bisnis besar masih memerlukan pengguna pendekatan pengembangan sistem tradisional Tetapi bagian dari sistem semacam itu seringkali dapat dibuat prototype Prototype aplikasi bisnis yang dibutuhkan oleh pengguna akhir dikembangkan dengan cepat menggunakan berbagai perangkat lunak pengembangan aplikasi Sistem prototype kemudian berulang kali disempurnakan hingga dapat diterima Pembuatan prototype adalah proses yang berulang dan interaktif seperti yang telah disebutkan di dalam gambar slide sebelumnya Pengguna akhir dengan pengalaman yang memadai dengan alat pengembangan aplikasi dapat melakukan pembuatan prototype sendiri Alternatifnya, Anda dapat bekerja dengan spesialis sistem informasi untuk mengembangkan sistem prototype dalam serangkaian sesi interaktif Misalnya Anda dapat mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan prototype laporan manajemen, layar entry data, atau tampilan keluaran Biasanya prototype dimodifikasi beberapa kali sebelum pengguna akhir menganggapnya dapat diterima Modul program kemudian dihasilkan oleh perangkat lunak pengembangan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang konvensional Versi terakhir dari sistem, aplikasi, kemudian diserahkan kepada pengguna akhir untuk penggunaan operasional Sementara prototype adalah metode yang berguna untuk memungkinkan pengguna akhir mengembangkan aplikasi perangkat lunak kecil Kekuatan sebenarnya adalah sebagai alat pengembangan Dalam proyek siklus hidup untuk membantu analisis dan pengguna menyelesaikan berbagai antarmuka dan fungsi sistem bisnis yang besar Dari gambar ini kita melihat gambaran yang menggunaikan proses pengembangan sistem berbasis prototype yang khas untuk aplikasi bisnis User interface design, desain antarmuka pengguna Mari kita lihat lebih dekat desain antarmuka pengguna Karena ini adalah komponen sistem yang paling dekat dengan pengguna akhir bisnis dan yang kemungkinan besar akan mereka bantu Aktivitas desain antarmuka pengguna berfokus pada dukungan interaksi antara pengguna akhir dan aplikasi berbasis komputer Desainer berkonsentrasi pada desain bentuk input dan output pengguna yang menarik dan efisien Seperti halaman web internet atau intranet yang mudah digunakan Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, desain antarmuka pengguna seringkali merupakan proses prototype Dimana model kerja dan prototype metode antarmuka pengguna dilancang dan dimodifikasi beberapa kali dengan umpan balik dari pengguna akhir Proses desain antarmuka pengguna menghasilkan spesifikasi desain terperinci untuk produk informasi seperti Layar tampilan, dialog pengguna, komputer interaktif termasuk urutan atau aliran dialog, tanggapan audio, formulir, dokumen, dan laporan Gambar ini menyajikan tampilan layar sebelum dan sesudah proses desain antarmuka pengguna Untuk aplikasi penjatualan kerja perusahaan asuransi pertanian negara Spesifikasi sistem menginformalkan desain metode dan produk antarmuka pengguna aplikasi, struktur database, serta prosedur pemrosesan dan kontrol Oleh karena itu, perancang sistem akan sering mengembangkan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan personel untuk sistem yang diusulkan Pada gambar ini menunjukkan contoh spesifikasi sistem yang dapat dikembangkan untuk sistem e-commerce suatu perusahaan Dalam siklus pengembangan sistem tradisional, peran Anda sebagai pengguna akhir bisnis mirip dengan peran pelanggan atau klien Biasanya Anda membuat permintaan untuk sistem baru yang lebih baik Menjawab pertanyaan tentang kebutuhan informasi spesifik Anda dan masalah pemrosesan informasi Dan memberikan informasi latar belakang tentang sistem bisnis yang ada Para profesional sistem informasi bekerja dengan Anda untuk menganalisis masalah Anda dan mencarankan solusi alternatif Kenapa Anda menyetujui alternatif terbaik? Ini dirancang dan diterapkan Di sini sekali lagi, Anda mungkin terlibat dalam proses desain prototype atau berada dalam tim implementasi dengan spesialis sistem informasi Namun dalam pengembangan pengguna akhir, profesional sistem informasi memainkan peran konsultasi saat Anda melakukan pengembangan aplikasi Anda sendiri Terkadang konsultan pengguna mungkin tersedia untuk membantu Anda dan pengguna akhir lainnya dalam upaya pengembangan aplikasi Anda Ini mungkin termasuk pelatihan dalam penggunaan paket aplikasi, pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak, bantuan dalam mendapatkan akses ke database organisasi, dan tentu saja bantuan dalam analisis, desain, dan implementasi aplikasi bisnis TI yang Anda butuhkan Untuk diingat bahwa pengembangan pengguna akhir harus berfokus pada aktivitas fundamental dari sistem informasi apapun Input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kontrol Gambar ini mengilustrasikan komponen sistem dan pertanyaan yang mereka jawab Saat menganalisa aplikasi potensial, pertama-tama Anda harus fokus pada keluaran yang akan dihasilkan oleh aplikasi tersebut Informasi apa yang dibutuhkan dalam bentuk apa harus disajikan Selanjutnya, lihat data masukannya akan disuplai ke aplikasi Data apa yang tersedia, dari sumber apa, dan dalam bentuk apa Kemudian Anda harus memeriksa persyaratan pemrosesan Operasi atau proses transformasi apa yang diperlukan untuk mengubah masukan tersedia menjadi keluaran yang diinginkan Di antara paket perangkat lunak yang dapat digunakan pengembang, paket mana yang paling baik melakukan operasi yang diperlukan Anda mungkin menemukan bahwa keluaran yang diinginkan tidak dapat dihasilkan dari masukan yang tersedia Jika demikian, Anda harus melakukan penyesuaian pada keluaran yang diharapkan Atau mencari sumber data masukan tambahan, termasuk data yang disimpan dalam file dan database dari sumber eksternal Komponen penyimpanan akan berbeda-beda kepentingan dalam aplikasi pengguna akhir Misalnya beberapa aplikasi memerlukan penggunaan data yang disimpan secara ekstensif Atau pembuatan data yang harus disimpan untuk penggunaan di masa mendatang Ini lebih cocok untuk proyek pengembangan manajemen database daripada untuk aplikasi spreadsheet Langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk aplikasi pengguna akhir sangat bervariasi Tergantung pada ruang lingkup dan durasi aplikasi Jumlah dan sifat pengguna aplikasi dan sifat data yang terlibat Misalnya tindakan pengendalian diperlukan untuk melindungi dari kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja pada file pengguna akhir Perlindungan paling dasar terhadap jenis kehilangan ini adalah membuat salinan cadangan file aplikasi secara berkala dan sistematis Contoh lainnya adalah fitur perlindungan sel pada spreadsheet yang melindungi sel-sel utama dari pengapusan yang tidak disengaja oleh pengguna Catatan teknis tinjauan analisis dan desain berorientasi objek Seperti dinyatakan di awal, ada dua pendekatan umum untuk analisis dan desain SDLC dan berorientasi objek Sementara SDLC tetap menjadi pendekatan utama untuk pengembangan perangkat lunak Pendekatan berorientasi objek semakin disukai Terutama di antara pemerugaman yang berfokus pada sistem komplek yang memerlukan penanganan berbagai macam struktur data komplek Seperti audio, video, gambar, dokumen, alaman web, dan jenis data lainnya Kita memperkenalkan konsep objek dan database berorientasi objek di bab sebelumnya Cakupan menyeluruh dari pendekatan berorientasi objek untuk analisis dan desain berada di luar cakupan teks ini Tetapi gambaran singkat disajikan di sini Mari kita mulai dengan definisi sederhana tentang apapun yang berorientasi objek Sistem berorientasi objek terdiri dari objek Objek dapat berupa apapun yang ingin dikelola atau dimanipulasi oleh programmer Mobil, orang, hewan, rekening, tabungan, produk makanan, unit bisnis, organisasi, pelanggan, secara harfiah apapun Setelah objek didefinisikan oleh pemrograman Karakteristiknya dapat digunakan untuk memungkinkan satu objek berinteraksi dengan objek lain Atau meneruskan informasi ke objek lain Perilaku sistem berorientasi objek memerlukan kolaborasi antara objek-objek ini Dan status sistem adalah status gabungan dari semua objek di dalamnya Kolaborasi antara objek mengharuskan mereka untuk saling mengirim pesan atau informasi Semantik yang tepat dari pengiriman pesan antara objek bervariasi Bergantung pada jenis sistem yang dimodelkan Di beberapa sistem, mengirim pesan sama dengan meminta metode Di sisi lain, mengirim pesan mungkin melibatkan pengiriman data Menggunakan media yang telah ditentukan sebelumnya Tiga bidang yang menarik bagi kami dalam sistem berorientasi objek adalah Pemrograman berorientasi objek, analisa berorientasi objek, dan desain berorientasi objek Pemerograman berorientasi objek atau UOP adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek untuk merancang aplikasi dan program komputer Ini menggunakan beberapa teknik dan paradigma yang telah ditetapkan sebelumnya Termasuk warisan atau inheritance Kemampuan satu objek untuk mewakili karakteristik objek dengan urutan yang lebih tinggi Misalnya, semua mobil memiliki roda Oleh karena itu, sebuah objek didefinisikan sebagai mobil sport Atau sebagai objek khusus mobil juga harus memiliki roda Modularitas Sejauh mana program dilancang sebagai serangkaian modul yang saling terkait namun berdiri sendiri Polimorfisme Kemampuan suatu objek untuk berperilaku berbeda bergantung pada kondisi di mana perilakunya dipanggil Misalnya, dua objek yang mewariskan pelaku berbicara dari hewan kelas objek Mungkin objek anjing atau objek kucing Keduanya memiliki perilaku yang didefinisikan sebagai berbicara Saat objek anjing diperintahkan untuk berbicara Ia akan menggonggong Sedangkan saat objek kucing diperintahkan untuk berbicara Maka ia akan mengheung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!